Intro Assalamualaikum Wr Wb Saya Muhammad Benino Argubi Sarjana Hukum Hari ini kita lagi mau podcast Sama juaranya Indonesia Kakak-kakak semua seluruh Indonesia Kita lihat podcast hari ini Tamu kita saat ini Mas Wardi Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Kamben Sudah diundang disini Mas Wardi Mas Wardi ini the best lah Pokoknya orang Indonesia Yang sekarang namanya udah sampai internasional Dan ini cita-citanya Semua anak muda Berantem bisa jadi kaya Mas Kenapa becak lawu Kayaknya kita boleh cobot ya Prokesnya udah jalan Siap Kan gini keliatan tampannya kita Jadi tadi gimana Kang Kenapa becak lawu Iya becak lawu Dulu itu waktu pada saat mau fight Sama pihak TV-nya itu ditanyain Judukannya apa? Kalau bisa judukan yang serem-serem Cuman kan saya mikir Waduh saya ini gak serem Kang Saya ngaca dia juga Aduh apanya malah lucu terkesannya gitu Terus Saya keinget waktu Kecil di Jawa itu kan Di tempat saya namanya ada daerah Danau Sarangan Dan disana itu ada Kendaraan tradisional namanya Becak Lawu Fungsinya untuk mengangkut Hasil-hasil bumi dari hutan menuju ke pasar Modelnya itu kayak grobak gitu Grobak ya Grobak Remnya juga Pake rem tangan gitu Oh oke Jadi itu Kalau selintas kita lihat Kayak cikal bakalnya Formula 1 itu mobil Oke bener-bener 100 tahun menuju Formula 1 Iya betul Betul Kang Tapi ini luar biasa ya Mas Wardi kan Kalau lihat dari backgroundnya Dari umur berapa Mulai ini Latihan bela diri Saya itu sebenernya kurang suka bela diri Kang Nah lu Saya lebih suka tuh malah ke nari Wah Tari-tari disana gitu Mungkin beberapa temen-temen sampai Pakar-pakar bela diri juga ketawa Ngedengernya gitu Karena dipaksa orang tua untuk Latihan bela diri Biar terkesan maco Keren gitu ya Oh oke Dalam hati itu menolak gitu kan Wah lu ini bukan passion saya Saya gak suka gitu kan Saya gak suka kekerasan Ya karena Pengen mengikutin orang tua Dan berbakti ke orang tua Saya masuklah di pencah silat itu Ini orang tua Yang minta suruh belajar bela diri Nyenengin orang tua Nyenengin orang tua Padahal biasanya orang tua Kalau anaknya udah mau bela diri Dia tepok jidat gitu kan Coba main piano deh Atau main gitar deh Ini malah suruh Bela diri Bela diri Karena di Jawa itu kan Di tempat saya khususnya ya Jarang sekali untuk Cowok-cowok yang mau Yang nari Jadi terkesan kayak Mungkin Wah ini agak-agak Bences atau gimana ya Kurang-kurang maco lah gitu Orang tua juga takut Akhirnya Masuk boleh di sana Biar-biar keren katanya Jadi disitu dilema Sebenernya ya Dilema Saya pengennya nari-nari Saya udah tau loh Ini kan Saya pikir dari kecil Memang bela diri gitu Oke Kenapa pencak silat Kan orang sekarang karate Tahun ya kan Taekwondo gitu Gak ada pilihan Karena di sana juga ada Cuma pencak silat Dan kedua Orang tua saya Juga Memberitahu Kalau pencak silat adalah Warisan budaya bangsa Harus kita lestarikan Sampai kapanpun Kalau bisa Saya masih ingat tuh Kata-katanya Bahwa itu Pendera pencak silat Sampai kancah internasional Nah ini dia luar biasa Saya juga memang Berapa kali Selalu bicara Ke teman-teman Di sekolahan ya Karena Kalau lihat sekarang Di daerah perkotaan Agak jarang Orang yang Mau ke pencak silat Pokoknya mulai-mulai Pengennya karate aja Pokoknya bela diri Identiknya karate gitu Iya betul Tapi Saya bangga nih Kalau memang Teman-teman kita sendiri Dan siapa lagi Kalau bukan kita Yang melestarikan kan mas Betul kan Betul Perguruannya apa Untuk perguruannya tuh PSHT Yaitu kepanjangnya Persaudaraan Setia Hati Terate Ini udah Lumayan besar banget ya Termasuk Salah satu pencak silat Yang terbesar di dunia sih Karena tercatat ada 18 juta anggota disana Itu besar banget 18 juta anggota Se-Indonesia nih Semua Sampai ke luar negeri Ada di luar ya Itu pun Di luar negeri Itu juga penduduk Indonesia Yang merantau Berarti Kalau 18 juta Mas Wardi Besok bisa jadi Anggota DPR RI Mas Amin Kemarin sempet Gang Disuruh jadi Wakil wali kota Masya Allah Dimana tuh Dimana Dimagetan Dimagetan Oke Ini menarik Ini menarik nih Ini kan kakak-kakak semua Kita kan Judulnya adalah Podcast Nyalon Jadi lucu juga ini Mas Wardi ini Dari bela diri Malah diajak Nyalon Iya Nyalon Wakil Bupati Tapi kalau Mas Wardi Sampai terima itu Saya pikir Baik sih Kenapa Karena pemberantasan korupsi Bisa berawal dari Magetan Pokoknya yang korupsi Saya kunci Betul Kunci di tempat Kunci di tempat Gak usah pakai KPK datang Kejaksaan datang Kunci di tempat Sama Mas Wardi Yang penting Pingsan dulu aja Jadi Mas Wardi Kalau sekarang MMA ini Levelannya tuh Profesional ya Profesional Karena kan Waktu pada saat Saya masuk Itu belum ada Amatir Sekarang baru ada Cuman belum besar Ya tugas kita Nanti untuk mengembangkan Biar MMA ini Menyebar ke seluruh Indonesia Dan bisa dipertandingkan Mungkin di Porda Atau Pondan Dan apa ya Kaya level Prestasi nasional lah Iya Nah Sebenernya apa nih Yang membedakan Profesional Sama yang amatir Kalau ini Dari segi Kepengurusan Kalau amatir kan Di bawah pemerintah Bawah naungan koni Dan lain-lain Nah sementara Untuk profesional Kita mandiri Semuanya Bukan mandi sendiri Nyari Nyari uangnya sendiri Terus kita berlatih Dengan dana sendiri Semuanya tempat sendiri Oke Tapi biasanya Itu malah yang lebih Lebih banyak dapetnya ya Belum tentu Kang Kalau baru mulai itu Perih rasanya Kang Oh perih Ya sama mungkin Kalau lagi Kita merintus salon Nyalon Gak perih juga Ya gitu lah Jadi Jadi awalnya Masuk di Pertama tuh tanding Apa MMA yang di One Pride Dulunya bukan di One Pride Sempat yang ikut-ikut Di daerah Jakarta Tingkatnya masih kayak lokal lah Oh oke Yang belum terkenal dengan bayaran yang Kalau bisa dibilang itu Nggak cukup buat berobat Satu kali tanding dibayar berapa? Pada saat kita Memulai itu kan Udah masuk pro Saya nggak pernah Ngelewatin yang namanya amatir Amatir Jadi ya Kasian sebenarnya saya itu Ya karena saya Nggak punya kesempatan Untuk bisa berkarir di amatir Makanya kan Buat teman-teman Atau Adik-adik Muda yang masih Bisa berpresensi amatir Maksimalkan Maksimalkan Mumpung ada fasilitas Dari pemerintah Nanti jangan menyesal kayak saya gitu Jadi Pertarungan pertama di Jakarta Ya Langsung profesional Bayarnya 1.500.000 kalau menang 1.500.000 kalau menang Kalau kalah 500.000 Kalau kalah 500 Iya Bengkaknya berapa hari Habis tanding? Bengkaknya itu bisa Dua minggu Tiga minggu gitu kan Itu banyak yang mau tanding begitu? Banyak kan Karena ya Kita tidak punya wadah gitu Pada saat itu Pada saat itu ya 1.500.000 Bengkaknya dua minggu Latihan yang menuju pertandingan Iya Karena kita Pada saat itu Belum punya tim yang kuat Latihan juga ala kadarnya Ala kadarnya Karena kan Kalau saya ya Pada saat menerima fight Itu karena Kebutuhan ekonomi Faktor ekonomi Oh pada saat itu? Ya karena saya tidak punya pilihan lain Saya kan cuma lulusan SMP nih Kang Uhuhuhu SMP Kesempatan untuk berkarir di Mungkin pekerjaan-pekerjaan kayak kantor itu kan Beratnya Kecil sekali Ya paling mungkin jadi Office boy atau gimana kan Ya saya nyari duetnya dari sini Dari MMA ini Satu bulan berapa kali taruh gitu? Lepas awal-awal Karena jarangnya event Oh jarangnya bisa kayak 6 bulan sekali Kang 6 bulan sekali persiapan Ya selebihnya ya merih kita kayak Sampingannya guli bangunan Sempet itu? Sering Di Jakarta? Di Jakarta, di Bogor Terus Pernah dilempar ke Pekanbaru Gali kabel gitu Oke Ngebangun bangun rumah Rumah pribadi? Iya Bukan rumah saya sendiri ya Rumahnya orang Kalau sekarang datengin rumahnya Ditempel mas Mas Wardi was here gitu Jadi 6 bulan sekali Tanding Berapa tahun itu ngalamin itu? Itu kami ngalamin Kami merintas MMA itu dari 2005 ya Sampai ada Kompetisi yang agak sedikit rutin Itu 2013 Itu baru Jauh banget Perih banget Terus Berkibar kembali tahun 2016 Yang dari TV One itu One Pride Akhirnya bisa Gede di sana Oke Berarti Yang pertama memang Semua itu segala sesuatu Harus istiqomah ya Betul Sama yang pasti Prestasi itu Gak pernah berkhianat Sama hasil Hasil betul Apa Prestasi Tidak pernah berkhianat Dari Usaha Usaha ya Usaha tidak pernah mengkhianati Hasil Jadi Saya pikir Usahanya mas Wardi Sebegitu panjangnya Ketemulah di ujung Betul Masuk MMA Di One Pride Iya Langsung juara pertama ya Itu ya Jadi ceritanya lumayan cukup Panjang juga Dan penuh-penuh Perjuangan juga ya Pada saat Diadakan audisi itu kan Kondisi saya bener-bener kayak Aduh susah banget uangnya Oke Saya Kondisi anak juga baru lahir Sempat dirawat di rumah sakit Sekitar Sebulan setengah itu Pas lahir Pas lahir itu Karena prematur dan kembar kan Waktu itu pusing banget Saya mesti kayak Jual ini Jual ini sampai Nggak ada yang sampai Nggak ada lagi yang saya jual gitu Ada kendaraan satu-satunya Motor itu Saya gadein ke Rumah sakit buat jaminan Oke Saya pulang Terus kemudian Ada lihat pengumuman di sosmed itu All we see One Pride itu Akhirnya saya Bawa sepeda Oh Kondisinya bawa sepeda? Iya itu di Kelapa Gading Oke Dari Bogor Dari Bogor Iya Saya punya uang 10 ribu Saya kasih istri ini buat makan Ya bang Ya saya berangkat ke sono Audisinya jam 8 pagi Saya berangkat subuh-subuh Dari Bogor Udah kecapekan sampai sana Di tes dokter Nggak lolos Waduh Kecal Padahal sepeda belum booming Kayak sekarang ya Belum Saya udah jadi adut sepeda Makanya sekarang kalau Orang-orang Oh iya naik sepeda Gues Gues Sampai capek Udah ngalamin Gues yang beneran ini Udah ngalamin ya Karena Banyak saksinya temen-temen Atlet-atlet Bogor Terutama yang profesional Saya hampir 5 tahun tuh Kemana-mana naik sepeda Oke Ya Segala sesuatu Saya pake sepeda Entah itu ke Daerah Cianjur pernah Ke Gadok pernah Ke Cikar Cipinong Kok ini naik sepeda Sumpah saya temunya Luar biasa ya Memang ya inilah Kalau kita gak serius Dalam segala Sesuatu perjuangan Pasti gak ada hasilnya Betul Dan ini sekarang Mas Wardi ngerasain Enaknya Ya Lebih baik dari dulu Ya Kalau sekarang sih Banyak sita-sita yang belum tercapai Tapi seenggaknya Jauh lebih baik ya Bersyukur sekali Luar biasa mas Saya nih Agak Agak jadi bingung gitu Ngeliat 10 ribu ditinggalin buat istri Iya Berangkat naik sepeda Itu 2 menit sekali Nge-WA gak di handphone Handphone saya gak ada WA nya waktu itu kan Jadi SMS 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 pas habis pulsa lagi Ya Itu ya kayak Kita Ngandelin gratisan Dari proprietor Tapi luar biasa mas Berarti Istri Mas Wardi ini juga Pasangan hidup yang sudah Bener-bener Diminta untuk Seumur hidup Baik susah dan Senang Ya kami sempat Sempat Bercerai juga kan Sempat bercerai ya Sama Gara-gara ekonomi kan Kita Kita tahu lah Karena gak Kalau gak ada Gak menafik Gak ada uang Kita gak bisa jalan Ngapain-ngapain juga Karena kita makan juga Butuh Butuh uang Gak suka sesuatunya kan Ya Kami cerai Pada akhirnya balik lagi Oh gitu Dan Disitu kami kayak Ngebangun komitmen Dari nol lagi lah Bahwa susah seneng Yuk kita bareng Oke Ini sisi lain nih Sisi lainnya Panjang Jadi sempat berapa lama Cerainnya Dua tahun Setelah dikah Berapa tahun Lama juga ya Sekitar 8 tahunan Luar biasa Iya Tapi sekarang Rujuk lagi Rujuk lagi Alhamdulillah ya Nambah anak lagi Nambah anak yang kembar itu Walaupun Nambah anak itu Ya cobaannya Selalu ada ya Selalu ada Dan kita berlayar ini Kadang-kadang ada ombak besar Ada ombak ini Tapi Ya Saya yakin sih Kehidupan ini Kayak Kayak anak sekolah Kita ada namanya Ujian Begitu ujian lulus Ya kita naik kelas Naik kelas Ya Ternyata ya bener Apa yang saya berkirakan Nggak pernah ujian Nggak pernah naik kelas Mas Oh iya bener Jadi jangan kita Menolak ujian Kalau nggak pernah ujian Nggak naik kelas Bahaya Tapi kalau sekarang Anak sekolah sekarang Semuanya naik kelas Karena daring Bahaya juga Kalau suami istri Hubungannya daring Agak bingung kita Mas Tapi bapaknya yang pusing Bapaknya yang pusing SPP jalan terus Jadi Mas Warni Sekarang apa yang belum Kesampean Berangkatin Orang tua naik haji Paling terus Sama saya pengen Ngebangun ya Kayak satu Sasana Yang bisa dimanfaatkan Oleh generasi muda Yang Ya khususnya Daerah Bogor ya Untuk bisa berprestasi Baik itu di Amatir atau profesional Ya itu Memang sih Saya pikir Semua orang Yang punya keahlian khusus Harus bisa Apa Memperpanjang Ininya nih Jaringannya Supaya bisa terus Bertumbuh Ke bawah Ke mana-mana terus Karena kan kita mikir Kita gak Selamanya bertanding Kita harus Kayak pengen menularkan Oh ini loh Formulasi Untuk bisa jadi juara Agar mereka juga Gak Gak ngelewatin sendiri Masa-masa susahnya Langsung dapet Poinnya langsung Ya tapi memang sih Kalau atlet yang Terlalu seneng juga Pas Apa ya Pas juaranya Dia hanya Kadang-kadang jadi Tidak baik ya Kelakuannya juga Saya suka lihat tuh Beberapa atlet yang Memang karena Ya basicnya Seneng-seneng aja Terus dia dapet juara Habis itu Gayanya kayak Artis Hollywood Kan gitu Pola hidupnya ya Pola hidupnya Akhirnya jadi Jadi juaranya itu Tidak menjadi legenda Kan Betul Iya 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 Saya pikir memang Pengalaman hidup Mas Wardi Pertama Terus juga Proses perjalanannya Seperti ini Ini patut jadi Contoh Buat Kakak-kakak Semua seluruh Indonesia Bahwa dalam Meraih Cita-cita Dalam Mengejar Mengejar cita-cita Kita harus serius Betul serius Dan ya Banyak pengorban yang harus kita Korbanin gitu ya Banyak pengorbanan Tapi kalau kita jalaninnya Ikhlas Tulus Memang untuk kebaikan Insya Allah pengorbanan itu juga Nggak ada yang sia-sia ya Mas ya Betul Betul Sampai sekarang Kerasa udah mulai nikmatnya Kerasa nikmatnya melangkah Jauh lebih enak Ya Oke lah gitu Oke lah Saya dulu lulus SMA Casting-casting Kemana-mana Mas Nggak pernah dapet iklan Padahal ganteng kan Mas Wardi sekarang iklannya apa Mas yang terakhir kemarin sama orang gula itu ya Ya iklan di produk minuman isotonic water UC1000 itu Wah luar biasa Luar biasa Sama obat Senggusi obat Obat bengkak Oke Itu Ya saya pikirkan Sekarang itu Kita sambil juga mengedukasi Iya betul Mengedukasi masyarakat bahwa Orang tua bilang jangan jadi atlet deh Atlet masa depannya nggak cerah gitu kan Nah itu dulu Nah sekarang Sekarang berbeda sekali Baik itu di amatir Apalagi di amatir ya Gang ya Itu Kita kayak punya jenjang karya yang cukup bagus Biasanya di BKW Negeri dan Bonus-bonus dari pemerintah itu gede banget tuh Terutama kota Bogor karena Kang Ben yang mimpin Saya aja yang bukan amatir Dikasih bonus kemarin tuh Kamsia Kamsia Jadi kan memang sebenernya Pemerintah itu punya program Yang paling utama adalah Meningkatkan sumber daya manusia Saya pikir sumber daya manusia yang paling Tinggi itu Ketika memang Innernya dilatih Dan orang-orang yang paling Kalau bisa dibilang mendekati Baik banget itu Para atlet Karena kan semuanya terjaga mas Hidup terjaga Pola hidup terjaga Terus Kalau yang the best lagi adalah Perilaku bisa terjaga Dan semakin banyak orang yang mau jadi atlet kan kita nggak pusing ngurusin Tingkat kejahatan atau pergaulan bebas yang tinggi kan Betul Kang Soalnya mungkin nggak kalau mau tanding malemnya dugem dulu Enggak Enggak mungkin kan Iya nggak mungkin Nah jadi Saya pikir ya Ini Para orang tua seluruh Indonesia ya Harusnya juga Sekarang Ada orang yang dilahirkan memang otaknya encer Iya Ada yang dilahirkan memang otaknya yang ini Nah itu harus kita mulai lihat dari sekarang ya Betul betul Dan sekarang Mas Wadi buka dimana tempat latihan Untuk latihan masih di sekitar Bogor di Asta Muatai MMA Kita juga kayak menjaring atlet-atlet untuk amatir terutama di Muatai dan kickboxing Oke Muatai udah masuk Iya udah masuk Sekarang di Opelan Porda Kickboxing kemarin baru ngajuin Kickboxing baru mulai Iya baru ngajuin Mudah-mudahan di ASSM ketua Halo ketua Halo disini ya Siapa sih ketua kondinya saya juga nggak kenal itu Orangnya keren Jos boy Itu sih harapan saya kedepannya Bogor lah gitu Amin Nanti saya telpon orangnya Siap bang Jadi Mas Wadi Perjalanan hidup udah Urusan dengan istri Sudah Yang belum kesampaian tadi Keberangkatin Haji Iya Kayaknya sih sebenarnya tahun ini udah bisa berangkat Cuma karena pandemi kali Iya sih Terus Bener pernah Pernah dikasih Mobil Range Rover terus sama Mas Wardi Malah di Puterin untuk yang lain Betul betul Jadi kayak Gimana tuh ceritanya Mas Waktu itu kan ditanyain Mobil impiannya apa Terus Ya karena Waktu itu saya jatuh cinta sama Range Rover Apa yang Discovery itu Karena kan nggak mungkin gitu kan Menurut saya itu Nggak mungkin Saya punya Barang sebagus itu Eh nggak taunya dateng beneran tuh Bonus fight Range Rover Discovery Iya bonus fight ternyata itu Bonus fight setelah fight berapa kali itu Yang keberapa tuh ya Oh banyak juga sih yang udah ke 7 atau ke 8 8 kali fight Iya Dapet Range Rover Discovery Kalau yang sebelumnya 8 kali fight Dapet uang 12 juta berarti kalau 1 juta setengah kan ya Iya Kang Ini dapet Range Rover ya Berarti itu ada satu Kita nggak boleh seujon ya sama Gusti Allah ya Betul Tadinya saya pikir juga Saya nggak kepikiran sampai titik ini gitu loh Iya 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 Karena cita-cita saya dulu dengan background pendidikan saya yang cuman SMP Saya dapet pinjaman dari bank bisa buka bengkel, bengkelas dan lain-lain Gak sampai yang setinggi ini gitu Iya pada saat itu Tapi nggak taunya ya yang di atas punya rencana lain Iya 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 Dateng Range Rover Discovery Iya STNK BPKB komplit Komplit Terus di kemanahin? Terus Tadinya seneng Kang habis itu bingung Tadinya seneng Kang wah ini keren-keren tapi abis itu Pacek mahal ya Servis mahal ya gitu Terus ah ini bukan-bukan saya ini gitu Akhirnya yaudah bilang ke istri Itu masih ada tuh orang yang nyerah-nyerah terimanya Oh masih ada disitu Saya duduk sebentar langsung kebayang semuanya gitu Akhirnya pak ini bawa balik lagi Tolong jualin sama gitu Oh gimana sih kata gitu kan Gini aja deh untuk keperluan dokumentasi bawa pulang dulu Bawa pulang dulu sekitar seminggu Nanti baru diomongin Siapa tau pengen pake terus gitu ya Tanpa syarat tanpa apa-apa tuh ya Tanpa syarat tanpa apa-apa Suruh bawa aja Bawa aja Akhirnya sempet dibawa pulang Sempat tapi ya cuma diliatin sama dilap doang Gak berani saya Takut baret nanti harganya turun Itu Range Rover Discovery itu mungkin sekitar 2 miliar itu Batu itu 1,6 ya 1,6 ya Akhirnya dikembalikan dijual Ya tolong titip karena kalo yang mereka yang nyerahin punya kapasitas buat ngejual lagi dan Iya Gak yang sembarangan saya ngejual gitu Jual jarak 2 bulan itu baru laku Akhirnya kita puterin lah ke tempat yang lain Bikin usaha Bikin usaha Opo mas Kosan kang Sekarang udah punya berapa pintu kosan nih? 20 kang Masya Allah 20 pintu di Bogor nih? Iya Di Jakarta 20 pintu lagi? Belum kang Maunya gitu amin Tapi inilah saya pikir inilah ya Apa ya Barang yang dicita-citakannya pas dapet Tapi karena memang Biasa punya kehidupan yang memang Kepadanya Sederhana Tidak mau Ini malah berpikir berjangka panjang untuk dijadiin kontrakan Betul Sekarang per bulan masuk berapa per kontrakannya? Untuk sekarang kan masih pandemi aja ya Agak berkurang pada saat normal itu kan Satu kamarnya hitung satu setengah aja Oh 30 juta? Ya karena satu kamar saya kosongin buat gudang Oh oke Jadi 19 yang aktif Oke 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 Kalau mobilnya dipakai sampai hari ini Tiap tahun harus bayar pajak Pajak iya Terutin Servis satu bulan sekali 6 bulan ya Oh 6 bulan sekali servis Sekarang dari mobil malah terima duit ya Iya betul Jadi ini membuktikan teori saya mas Teori saya itu satu Kalau dari teori fisika Itu gaya itu berbanding lurus dengan tekanan Dan nampaknya Mas Wardi ini Cerdas dalam melihat teori itu Kadang orang ketika melihat itu kan pengennya gaya dulu orang kita kan? Iya iya betul Pengennya gaya dulu Semakin gaya semakin banyak kita ditekan Harus bayar ininya harus bayar ininya Betul ya betul ya Tapi gayanya dilepas eh setiap bulan malah terima duit ya? Betul Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi frekuensi marah istri sedikit berkurang ya rasa-rasanya Sedikit berkurang Banyak berkurang Kang Oh banyak Kalau dulu tapar war isi air itu kelempar kepala sekarang nih elus-elus kepala kita ya Tapi ya sehebat-hebatnya lelaki sejago-jago-jago petarung kan tetap di rumah mah Butiran debu Kang Ini mulai keluar lagi jiwa seninya ya Jiwa seninya Mulai lagi jiwa seninya ya Jadi laki-laki itu butiran debu Ini luar biasa Mas Wardi jadi Kalau Nanti Mas Wardi Jadi menteri pemuda dan olahraga Apa yang Mas Wardi mau lakukan Untuk olahraga Indonesia Yang pasti ya memajukan olahraga Indonesia mulai dari amatir dan memperhatikan olahraga profesional Ya kayak memajukan itu kan banyak banget PRnya Kang Dari pembibitan terus pengolahan lahan buat mereka berlatih Nah itu tuh banyak banget nanti hal yang ingin dikerjain gitu Kalau profesional sama sekali gak ada campur tangan pemerintah ya? Tidak ada Tidak ada campur tangan pemerintah Ya memang gak boleh ya Ya walaupun pada saat nanti kita fight di luar negeri kita bawa Indonesia gitu Bawa Indonesia ya Ya ini rasa-rasanya itu yang harus sedikit diperbaiki ya Diperbaiki Jadi bukan berarti ketika bicara profesional sudah saja gitu Karena apapun itu kan Kalau taruh di luar kan bendera Indonesia kan Iya Yang dipertaruhkan gitu Ya bukan benderanya Asta atau apa Bogor, Peasateh kan pasti bawa aja bendera Indonesia Bendera Indonesia Oke jadi Insya Allah Menteri Pemuda dan Olahraga 2024 Saya mau ngalamin tapi berat mas rasanya Tapi mas memang kan kita harus bercita-cita setinggi langit Kalau kata orang dulu Betul Kalau sekarang kita harus bercita-cita selangit tembus mas Selangit tembus? Ada bubuk-bukan bubuk rengginang dia ya Jadi mas Warni ini ada Kopi 23 Wuih siap Sebagai sponsor kita juga Ini Hairflik Ini kita ada aslinya ini studio Bukan studio Ini salon Salon makanya kan tema kita nyalon ya Nyalon, nyalon Silahkan boleh dinikmati Siap Ini kopi-kopi milenial ya Ini kopi-kopi kekinian Kopi-kopi kekinian Karena apa Sekarang Masa pandemi UMKM apa semua Kita harus saling support Betul Terutama orang-orang yang usaha di Wilayah kita sekitar Banyak-banyak Kalau ini belanja di tempat temen kita Itu lebih baik Betul Jangan ke temen minta diskon ya Jangan Kasian Jadi peraturan nomor satu Di dalam pandemi itu Gimana caranya Mengurangi kebiasaan Minta diskon Maaf misalnya Saya potong enak Ternyata Enak ya mas ya Cuman kalau atlet Gak boleh banyak-banyak mas Minumnya mas Boleh kan? Boleh Oh boleh Justru kan itu kayak Buat Buat Energi kan Oh gitu Malah dianjurkan Benda saat mau fight Itu ngopi Oh ngopi Iya Oke 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 Sedikit bicara Banyak ngopi gitu Jadi kita tunggu mas Warni Kayaknya sebentar lagi Buka sanggar tari juga Kayaknya nih Sama sanggar komedi Mas ini yang terakhir nih mas Ya Itu Kenapa mas kupingnya mas Oh Kupingnya Itu kejadian sebelum ini Atau apa tuh pak mas Ini Saya dari tadi ngeliatin Mau nanya Takut mas Sebenernya mas Tapi Karena udah minum kopi Saya tanya Agak mabuk Bukan Bukan alkohol Kopi Kopi Jadi namanya Cauliflowers Jadi penyebabnya adalah Banyaknya Benturan di telinga Daun telinga ya Ataupun gesekan di lantai Ya benturan itu bisa Dari pukulan Sikutan Lutut Atau tendangan gitu kan Itu mengakibatkan Telinga itu kan tuh Bengkak Oh oke Bengkaknya yang isinya kayak air Dan tulangnya remuk Dalamnya Ada tulang mudanya kan Tulang mudanya udah remuk semua Iya Harusnya pada saat Awal-awal kena Itu harus sedot Pakai suntikan Oke Cuman kejadian saya ini Saya sedot sih kang Saya sedot Besoknya latihan lagi Oh harusnya Kena lagi Kena lagi Kena lagi Ya ampun lah gitu Atau juga saya udah laku Ini gitu Iya Ya gimana Ini juga Kalo udah pake Range Rover juga Mau gimana juga Laku terus Hidung yang gak ada juga laku Laku terus Jadi all fighter kayak begitu Semua Gak semuanya factor Karena ada beberapa factor-factor Yang punya muda banyak Mereka latihan tuh bisa Pake ada pelindung telinganya Oh Ini lebih banyak Kena pas latihan ya Pas latihan Oke Tandain juga sedikit banget Efeknya itu Pas latihan Anggapun seperti ini Makin Bentuknya makin gak karu-karuan Berarti jam terbang latihannya makin tinggi Makin banyak Jadi keliatan nih atlet sering latihan Atau enggak liat kupingnya ya Iya Tapi gak mempengaruhi kan mas Oh enggak Apalagi ngomongin duit Oh cepet banget Itu memang efek samping katanya ya Memang samping Lebih cepet ke duit gitu Oke Mas Wardi luar biasa Ini ada 2.500 penonton hari ini Semua warga Bogor dan Magetan ya Yes Jangan lupa nanti Kalau kapan-kapan Pilkada ada buka mas Warni Colok aja Gak apa-apa Iya mas ya Kan ben yang dicot duluan Tuhan saya Terima kasih mas Warni Terima kasih atas kehadirannya Mudah-mudahan Kedepan Apa yang kita cita-citakan Sebagai insan olahraga Bisa terjadi di negara kita ini Amin Dan juga di kota Bogor Amin Peran pemerintah hari ini Ya saya lihat sudah mulai Oke ya Ada bonus yang sampai 2 miliar kemarin Iya oke banget Mudah-mudahan Kedepan itu bisa dipertahankan Dan Masyarakat Indonesia Daripada Tauran Daripada Pergaulan bebas Minum-minuman keras Mendingan jadi atlet Betul Mas Wardi sudah mengalami Kakak-kakak semua Dari kehidupan yang keras Alhamdulillah Sekarang Kos-kosannya Pintunya sudah banyak Mudah-mudahan Ini bisa menjadi inspirasi Bagi seluruh kakak-kakak yang ada di Indonesia Di kota Bogor Bahwa Jangan pernah berhenti berharap Jangan pernah berhenti Untuk berusaha Insya Allah Hasil akan mengikuti Terima kasih Makasih Mas Wardi Tauh dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi